Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dikabarkan akan melakukan pertemuan. Kedekatan keduanya tampak terlihat dari pernyataan Puan yang menyebut bahwa AHY masuk radar calon wakil presiden dari Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Bermula dari gagasan itu, suhu politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang selama ini panas tampak mulai mencair. Sejak April lalu, PDI Perjuangan resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres. Namun, sosok cawapres Ganjar hingga kini masih menjadi tanda tanya. Dalam pembukaan Rakenas PDI Perjuangan pada Selasa 6 Juni 2023 lalu, Puan mengungkapkan bahwa terdapat 10 nama yang masuk bursa cawapres pendamping Ganjar. Nantinya, PDI Perjuangan akan mempertimbangkan figur yang sejalan dengan visi misi capres dan partai untuk dipasangkan dengan Ganjar. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Makur. Sudah masuk namanya Pak Eritohir, Pak Rituan Kamil, Pak Sandian Jaluno. Kemudian ada Pak AHY, Pak AHY, Pak Keperobus, Pak Erlanggan. Dan kemudian, nama-nama itu sudah masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, munculnya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar merupakan hasil masukan dari Puan. Hasto mengatakan, munculnya nama AHY tidak lepas dari semangat merangkul seluruh elemen politik. Menurutnya, PDI Perjuangan tidak bermaksud merusak koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengusung Anis Baswedan sebagai capres. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah menegaskan bahwa partainya tidak main-main memasukkan nama AHY dalam radar kandidat bakal cawapres Ganjar. Sebab, semua itu sudah melalui proses dan pertimbangan di internal PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, AHY mulanya menunjukkan sinyal penolakan. Namun, ia mengaku menghormati usulan Puan. Sebab, dalam politik, semua kemungkinan bisa saja terjadi. AHY menilai, situasi politik di tanah air memang harus disikapi dengan membuka ruang dialog dengan semua pihak. Meski demikian, ia menekankan bahwa saat ini Demokrat masih tetap bertahan bersama koalisi perubahan untuk mengusung Anis sebagai capres. Meski demikian, belakangan ini PDI Perjuangan dan Demokrat tampak hangat. Kemudian, muncul kabar bahwa Puan akan bertemu AHY untuk berdialog. Hasto mengatakan, tidak ada salahnya PDI Perjuangan menjalin dialog dengan Demokrat, lantaran ini juga merupakan bagian dari semangat gotong royong. Dialog antara Puan dan AHY disebut tetap dapat dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari Anis, yang hingga kini belum mengumumkan kandidat cawapresnya. Meski demikian, belum diketahui kapan rencana pertemuan Puan dan AHY ini akan digelar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!